PEDOI CINTA RAHWANA PUISI SITOK SERENGIN Di rimba dan daka, di kelam yang kekal Senantiasa ada percik cahaya, secerlang bintang johal Juga di hatiku sitak Hati yang diselubungi seribu malam Dan dikelorakan angin sakal Aku tahu, itulah cahaya dari ruang paling purba Dimana kau dan aku telah bersuah Sebelum terlahir sebagai manusia Di rimba dan daka, Sita Telah kau hadapi kenangan sunyi Sunyi yang tak tertepis oleh dekapan kekasih Karena kesunyianmu abadi Berasal dari kesenyapan kata-kata Mahadewa Ketika ia bersabda tentang cinta Cinta yang melahirkan kita Cinta yang mengukir dan mewarnai dunia Mencintaimu adalah mencintai bumi Sebab dalam dirimu tersimpan magma Barah abadi yang meski begitu dalam terpendam Tak akan padam Kerut-merut kulitmu bagai lekuk-liku sungai Mengalir jauh mencari muara Menghanyutkan hasrat dan harapku Kesamudera cinta Kurun demi kurun menguap Bagai fata murgana Dua belas tahun Sita Dua belas tahun aku merayu Merajuk mendambah cinta Kini aku tahu Harapan membuatku bertahan dari rasa sia-sia Tapi juga sekaligus memperpanjang derita Telah kuatasi derita dari rasa takut Lapar dan wabah Kutaklukkan dewa-dewa Segala makhluk liar Dan dedemit bawah tanah Tak ku sangka Deritaku justru mengada dari cinta Tapi bukan itu yang merisaukanku Barangkali karena cinta membuatku lebih hidup Dan itu lebih bermakna Dibanding hidup tanpa cinta Keagungan cinta tak bisa dimilai dari pemilikannya Tapi bagaimana ia diperjuangkan dan dijaga Itulah yang kulakukan cinta Memperjuangkan dan menjaga cintaku kepadamu Maha dewa mencipta hutan Aku membuat taman Maka dari rimba dan daka Ku boyong kau ke taman asoka Demi melindungimu dari keluhuran palsu Yang kelak menistakanmu Kau tahu bekasihku Seluruh peradaban ini Sebelum dibentuk dan diarahkan oleh kesadaran pikiran Lebih dulu digerakkan naluri Akulah gerak naluri itu Gerak murni yang hendak menentukan arahnya sendiri Rama menyerbu alengkah Bukan semata untuk merebutmu kembali Tapi terutama Demi menjaga wibawa Dan nama baiknya sendiri Aku menghadapi amarah prajurit Kiskenda dan Ayodhya Sebagai resiko atas pilihanku Memperjuangkan cintaku Rama mengerahkan bala tentara Karena ia pamer kuasa Aku bersedia tumpas Tanpa melibatkan siapapun Mereka yang gugur di pihakku semata berperang Demi mempertahankan negeri yang diserbu Rama memilihmu karena ingin memiliki dan menguasai mu Aku mencintaimu Sebagai pelaksanaan takdirku Maka ku sambut panggilan takdir itu Dengan hanya satu kesimpulan Rahwana berjaya di atas Atau tersungkur tumpas Sama-sama jadi penentu Betapa besar dan mutlak Cintaku padamu Pada hari terakhir perang agung itu sita Dengan kereta yang dihela delapan kuda Usongsong ajalku Matahari di telang gerhana Jagab sekelam nasib buruk yang menghadangku Tapi aku tak peduli Karena cintaku padamu suci Bahkan tak akan lunas jika ditepus dengan mati Sampai panah ciptaan Brahma itu menembus dadaku Mengoyak kalbuku Bagian paling kulindungi Karena disitu bersemayam cintaku Ku saksikan darahku tercurah Lalu menggumpal beku Seperti tinta yang mendadak tak lagi basah Lantaran tak cukup menulis rinduku padamu Kenangkanlah sita Betapa pada detik terakhir menjelang ajalku Semesta gelap gulita Segala sirna Hanya wajahmu Semata-mata hanya wajahmu Yang tetap membayang di pelupuk mataku Daun-daun di rimba dan daka gugur Bunga-bunga di taman asoka gugur Alengka runtuh Rahwana rubuh Tapi tidak cintaku sita Cintaku padamu tegak dan baka Terus tumbuh Berbiak Berjuta cerita 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 Berjuta cerita